Karena kita mau membicarakan TAPERA, saya mau tanya juga ini. Teman-teman wartawan yang belum punya rumah, siapa nih? Wah, banyak juga ya. Teman-teman sekalian, pemerintah memahami kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat Indonesia tentang program TAPERA ini. Bahkan kita juga tahu ada yang marah dan sebagainya. Pertanyaannya kenapa sih itu bisa terjadi? Karena memang belum dicalankan sosialisasi yang masif, sehingga ada mis pemahaman, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk memberikan penjelasan. Lebih konkret. Untuk itulah, maka semua stakeholders undang di sini dalam rangka memberikan jawaban. Teman-teman media mewakili masyarakat, nanti silahkan bertanya. Bertanya apa saja? Agar nanti masyarakat bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan TAPERA itu. Berikutnya, saya ingin jelaskan bahwa pemerintahan Bapak Jokowi Dodo ini mulai awal, bekerja telah menjalankan reformasi di sektor namanya sistem jaminan kesejahteraan sosial. Banyak yang ditangani, apakah itu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, apakah itu berkaitan dengan KIP, PKH, dan juga ada program LFPP. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu itu apa yang dimaksud dengan LFPP. Nanti dari Pak Dirjen Kementerian BOPR akan menjelaskan. Apa sih tujuannya? Semuanya itulah Presiden, Pemerintah ingin menunjukkan kehadiran Pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi oleh masyarakatnya. Khususnya persoalan-persoalan berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan. Nah ini TAPRA ini berkaitan dengan papan ini. Dan itu tugas konstitusi, karena ada undang-undangnya. Undang-undang yang harus dihadapi oleh seorang Presiden. Saya ingin tunjukkan undang-undangnya. Dasar hukum undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Serta undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Atau TAPRA ini diatur oleh undang-undang. TAPRA ini sesungguhnya, ini perpanjangan dari Pak Pertarum. Pak Pertarum itu dulu dikhususkan untuk ASN. Sekarang diperluas kepada pekerja mandiri dan juga swasta. Kenapa diperluas? Karena ada problem backlog. Problem backlog yang dihadapi oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini, ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini data dari BPS ya, bukan ngarang ya. Untuk itu maka kita berpikir keras, pemerintah berpikir keras. Memahami bahwa antara jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan itu tidak seimbang. Untuk itu maka harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya nanti bisa walaupun terjadi inflasi, tetapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya. Itu sebenarnya yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah untuk PNS, jadi yang setengah persen untuk ASN itu, itu oleh pemerintah. Berikutnya yang setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta, dan pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga, masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini, menurut saya sih tugas negara ya. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi, bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya, kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang pres dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa? Nanti silahkan bertanya. Ya, itu. Berikutnya. Teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan, pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi, ada kesempatan untuk konsultatif. Nggak usah khawatir, ya. Berikutnya, juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikeluar dengan baik akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite TAPERA yang akan melakukan pengawasan pengelolaan TAPERA, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan Profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri, waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang saja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang Pak Adang, Bang, datang ke sini. Tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin, kita nggak ngerti. Nah, ini dengan dipentuknya komite ini, saya yakin nanti akan pengelolanya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macem-macem. Karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, saya silakan nanti untuk bisa bertanya seluas-seluasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang TAPERA oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait TAPERA didominasi oleh keingin tahuan masyarakat tentang apa itu TAPERA dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs TAPERA terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo TAPERA dan lain-lain. Nah, ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingin tahuan masyarakat TAPERA dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu, kehadiran teman-teman sekalian di sini saya berterima kasih, Alhamdulillah, karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari, nanti diatur oleh Mbak Dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Setelah Kepresidenan.